Sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, seorang istri membunuh suaminya menggunakan kayu penumbuk padi. Pelaku yang sudah memiliki empat anak ini kesal, lataran korban selalu memarahi dirinya dan diduga memiliki wanita idaman lain. Ibu rumah tangga warga desa Sumber Anom, Probolinggo, Jawa Timur ini digelandang unit reskrim Polres, Probolinggo. Karena membunuh suaminya sendiri bernama Tayoman. Korban yang telah tidur dalam kamarnya dianiaya pelaku menggunakan kayu pembubuk padi hingga meninggal seketika. Pernikahan pasangan suami istri ini sendiri sudah tidak harmonis dalam lima bulan terakhir ini. Selain diduga memiliki wanita idaman lain, korban juga kerap memarahi bahkan juga menganiaya pelaku tanpa alasan yang jelas. Suaminya ini sering marah, bahkan sering melakukan keterasan kepada istrinya. Bahkan sampai mengancam selama lima bulan terakhir. Hubungan suami istri sudah berjalan 10 tahun. Kemarin mungkin puncaknya karena mungkin rasa takut dari istri, karena sudah dihancam duluan, sehingga takut untuk tidur. Karena sudah dihancam, dihancam sama suaminya. Katanya mau dicekik. Dengan ancaman itu makanya sulit tidur, bukan sulit tidur lagi, mungkin takut tidur. Akhirnya punya pikiran daripada saya dicekik dulu, dibunuh dulu, mending saya bunuh dulu. Pelaku yang memiliki empat anak hasil pernikahannya dengan korban, kini harus mendekam di sel tahanan Polres Probolinggo. Pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, AI News, melaporkan.